. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono lakukan kunjungan kerja ke proyek pembangunan pompa air Ancol Sentiong di wilayah Pademangan, Jakarta Utara, Senin, tanggal 24 Oktober tahun 2022. Dalam kunjungan kerja tersebut, Heru didampingi Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim melihat langsung tiap sudut bagian dari proyek pengendalian banjir tersebut. Di hadapan para pengembang, Heru meminta agar pembangunan pompa air Ancol Sentiong dipercepat agar dapat digunakan untuk mengatasi banjir di wilayah Jakarta. yang diholing tersebut berfikunik. Pemajuan dikit Pak Dapat kami laporkan progres pekerjaan saat ini sudah mencapai 51 persen ini akan menyenangkan akan selesainnya pada Oktober 2020 Pemajuan depan sudah ada dua pompa yang sudah dihidup ke sini dan itu nanti pada 2 Desember kita akan memulai kemudian tahun depan yang tiga akan dihidupkan untuk kapasitas pompa di sini masing-masing pompa kepadanya sebetulnya terdiri sebetulnya dan ada lima pompa sehingga total ada lima lima pedisik-pedisik dan untuk pompa ini nanti akan melayani daerah dan juga akan membantu untuk melayani daerah Pemajuan dan juga daerah Tampung Pagan itu untuk memperlahankan iai meskipun nanti di partner walaupun ini tapi kita dapatkan jatuh supaya UKF dihidupi bisa kita vaksin melayani Pemajuan dan Pemajuan dan Pemajuan dan Pemajuan berarti area-area yang dihidupi saat terus menarik ke sini meskipun air terlalu tinggi ini harus dicobak jadi ya Pak menurut kita menantikan protek ini kalau mungkin bisa diselesaikan ucapan karena ini sangat dinantikan di area yang terusial ini kita lihat di sebelah sana ada rumah pompa juga Pak terus ini juga dibikin, jaraknya begitu dekat Pak, kenapa itu Pak? ya itu beda catchment area tadi juga saya tanya bukan area itu berbeda, daerah layanan catchment area Pemajuan berbeda ya jadi disana pompa berkenan hebah ... ... ... ... ... ... ... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.